Salam Pramuka, kembali lagi sama Kak Wini pastinya di kegiatan Pramuka Penggalang Jinjang SMP tahun 2020. Sebelum itu Kak Wini mau ingetin kalian lagi adik-adik semuanya untuk follow Instagram account di peserta didik.dik.smp Dan juga pastinya kegiatan pada hari ini mengusung tema tetap unggul dan berkarya saat belajar dari rumah. Dan untuk adik-adik juga Kak Wini mau ingetin lagi nih karena ada beberapa adik-adik yang belum mengisi daftar hadir. Jadi diisi terlebih dahulu untuk daftar hadirnya biar kita pantau semuanya sudah mengisi daftar hadir dengan baik dan benar. Dan juga untuk format Zoom dengan nama lengkap underscore nama sekolah underscore kabupaten atau kota. Baik kita akan masuk ke materi yang ketiga. Ini adalah pemaparan materi yang terakhir. Kita akan membahas tuntas dengan Ibu Ade tentang materi mahir berkomunikasi. Tapi sebelumnya Kak Wini mau sedikit menginformasikan kepada adik-adik semuanya. Ini adalah sedikit biografi dari beliau yaitu Dr. Adeusnul Mawada M. Hum. Beliau merupakan pengajar di pendidikan bahasa Indonesia FKIP Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Bantan. Dan juga beliau berpengalaman sebagai pembawa acara, moderator, pembicara, instruktur pelatihan, penyiar radio, reporter, dan juga penulis buku. Luar biasa sekali jam terbang ya. Dan beliau lahir di Cilegon tanggal 29 Juni tahun 1979. Beliau juga memiliki moto yang sangat luar biasa. Yaitu jadilah pendengar agar menjadi pembicara hebat. Jadilah penulis agar menjadi pembicara legendaris. Dan yang terakhir jadilah pembaca agar menjadi pembicara luar biasa. Langsung aja berita-bitaannya meriah untuk Dr. Adeusnul Mawada M. Hum. Terima kasih. 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 Tulis namamu, nama panggilanmu ya. Nih nama panggilan saya, coba kasih lihat kertasnya bagi yang sudah menuliskan namanya dengan huruf kapital, besar saja. Boleh ditunjukkan ke Bu Ade? Mana? Nah itu om boleh dilihat? Siapa itu? Wow, W-O-W, wow. In-Am, oke baik. Terima kasih In-Am. Siapa lagi yang sudah boleh ditunjukkan di kamera? Mana? Ngilman, hai Ngilman. Ngilman ya, oh Pak Ngilman. Siap, Pak Ngilman saya kira siswa ternyata pas dibuka kertasnya ada kumis, ada jenggot. Aduh, nah ini Napalia, Napalia ya, tulis sekarang ikuti Bu Ade langkah berikutnya untuk memperkenalkan dirimu, komunikasikan dirimu kepada orang lain tentang siapa kamu, begini caranya. Ade, apa saja kata sifat yang dimulai dari huruf A? Bantu, bantu, bantu. Win, A, apa kata depan A? Kata sifat dari huruf A. Asik. Asik. Yuk kameramen, jangan duduk saja. Apa lagi? Aktif. Asoy. Boleh, apa lagi? Antik boleh gak antik? Karena gak bisa cantik jadi antik. Amboy, amanah. Ini saya kalau amanah seperti mau nyalon dewan ya. Amanah. Oke, berikutnya D, apa saja yang kata sifat yang dimulai dari huruf D? Dermawan, thank you. Dermawan, apa lagi? Dinamis. Wih, makasih banget dewasa. Lebih tepatnya keibuan ya. Tapi gak bisa kan kak. Dewasa. Apa lagi? Yuk, saya kasih snack deh kalau bisa bantu. Iya dia diam aja nih. Ayo bantu, bantu, bantu. Kalau kalian ada depan saya, kalian pasti udah rame tuh bantu saya ya. Tapi karena jauh. Sekarang kalian, teman-teman semua silahkan langsung mengikuti seperti yang saya lakukan ya. Nanti kita akan bahas. Berikutnya apa? E, 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 apa e? Elok. Elegan. Elegan. Uh, ini. Energic. Enjoy. Enjoy, babe. Siap. E, 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 ea. Terima kasih. Dari semua kata ini yang sudah saya ambil semua nih ya. Kemudian saya pikirkan satu persatu setiap kata. Asik, aktif, asoy, antik. Amboy, amanah. Kira-kira mana yang paling pas buat saya? Menurut saya, diri saya adalah sosok yang asik. Nah, maka dipilih. Asik. Lalu, D-nya apa nih? Dermawan, dinamis, dewasa. Kayaknya kalau dewasa enggak ya. Soalnya kadang-kadang saya juga masih punya sifat kekanak-kanakan. Maka saya mengambil dinamis. Nah, berikutnya yang E. Mana yang paling pas? Kata sifat yang paling pas untuk mewakili diri saya. Energic. Thank you ini. Energic. Maka, teman-teman semua, setelah kalian menemukan semua kata ini, kalian pilih satu setiap kata, setiap huruf, setiap huruf satu kata, jadikan yel-yel dalam hidupmu. Ade, asik, dinamis, energi. Oke, Pak Ngilman, silakan, klik Pak Ngilman. Senyum-senyum, dikerjain enggak nih? Sok. Cekidot. Pak Ngilman. Silakan Pak Ngilman. Nah, Pak Ngilman boleh perkenalkan diri? Nyalakan mikrofonnya. Cara kita mengomunikasikan diri kita dari nama kita. Silakan. Nama saya Ngilman Safuddin. Biasa dipanggil Ngilman. Untuk mengkomunikasikan diri kita, seperti yang ibu adik ajarkan. Cuma saya banyak banget ini hurufnya. Ya, itu resiko karena nama Bapak panjang. Silakan, N-nya apa, Pak? N-nya? N, N, N. N. Aduh, apa, ya. Duh, apa, ya. Normatif? Bisa normatif, Pak? Ya, normatif. Normatif. Oke, berarti ini... Atau normal? Normatif, ya. G-nya apa, Pak? G-nya... Ganteng lah ya, ganteng. Ganteng. Kan enggak sih, Wint? Ganteng. Yang itu ditulis sama Winnie, ya. Apa lagi, Bos? G-nya inspiratif. Oke, inspiratif. Oke, L-nya. L-nya. Lucu, lucu, lucu. Lucu, lucu, lucu. Cocok. Oke, berikutnya M-nya, Pak. M-nya... Mempesona. Mempesona. Cocok enggak, Pak? Jangan... Iya-iya aja dong, nih. Jelas, dong. Mempesona. A-nya apa, nih? Maco, katanya. Maco. Aktif. A-nya apa? Aktif. Apa, Pak? Aktif. Aktif. N-nya apa, Pak? N-nya. Aduh, N lagi, nih. N lagi, ketemu N lagi. Ah, PR-nya N-nya. Nah. 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 Jadi setiap kali ada... N-nya ngangini kali, Bu. Ngangin, ya. Oke. Nganginin. Baik. Sekarang, Pak Ngilman, coba Pak Ngilman bayangkan. Setiap hari, setiap saat, setiap detik, orang-orang memanggil Ngilman. Menyebut namamu. Ingat ya, nama adalah doa. Pun demikian dengan apa yang kita sebutkan di sini. Cara kita mengomunikasikan diri kita bisa dilakukan dengan ini, sehingga kita pun bisa termotivasi untuk menjadi sosok yang seperti kita tuliskan ini. Ngilman. Normatif. Ganteng. Inspiratif. Lucu. Memesona. Aktif. Nah. Nganginin. Oke. Boleh ya, Pak, ya. Nanti pikirkan lagi yang lebih tepat. Bapak silakan meditasi dulu, eh meditasi dulu, lalu mendapatkan inspirasi, sehingga lebih pas untuk singkatan-singkatan ini. Terima kasih, Pak. Boleh teman-teman yang lain, yang belum sempat saya panggil, tuliskan di chat. Tulis di chat ya. Yuk, kita lihat. Siapa yang mengirimkan chat pertama, dia akan dapat hadiah. Kak Win, tolong dicatat nih. Siap. Jadi tidak hanya tentang teman-teman yang bertanya ya, tapi juga yang respon pertama kali. Ada Diandra, ada Bima. Siap, apa kepanjangannya? Nesha, mana boleh diperbesar layarnya Nesha? Nesha, apa katanya Nesha? Nesha. N-nya apa? Mana Nesha? Yuk, siapa yang lebih dulu? Cepat-cepat siapa yang lebih dulu? Kak Win ini sudah siapkan hadiahnya. Hai, cantik. Ya ampun, eh, mirip Oki Sityana Dewi ya? Iya. Assalamualaikum. Di chat aja Win, apa tuh Win di chat Win? Menyebutkan tidak? Belum, baru namanya saja. Ditunggu ya, ditunggu. Siapa yang sudah menyebutkan arti kata di setiap nama, setiap huruf? Sudah belum? Ini kayaknya udah Dewi, belum ya Win? Sayang Ramah Indah tuh, Sri. Sayang Ramah Indah. Tuh udah dapet tuh. Sri ya. Sri mana Sri? Kasih lihat dong Sri. Sip, di catat ya Kak Om Tante ini loh Sri yang dapet hadiah nih. Sri mana nih Sri? Mau lihat dong wajahnya. Sri Ningsi dari SMPN 1. Satu mana? Mana Sri? Sri Ningsi mana? Diperbesar boleh silahkan layarnya. Sayang Ramah Indah. Sri. Belum ketemu ya Om? Mana Kakak Om Tante? Sri. Mana yang sama Sri? Oke, sambil nunggu Sri, saya tunggu yang lain. Ini Sri Ningsi. Oh, ini ibu guru. Oh, ibu guru. Hai ibu. Selamat pagi ibu Sri. Ya ibu Sri, silahkan dibuka dulu maskernya ibu, biar saya lihat cocok gak nih. Silahkan. Wah, benar-benar indah ya. Cocok ya ibu Sri. Apa S-nya tadi ibu? Boleh kita dijumbu ini kertasnya? Enggak kelihatan ya? S-nya apa? Dekatkan lagi kertasnya. S-nya apa, busri? S-nya apa, busri? Saya. Lalu? I-nya? R-nya apa? Rama. R-nya Rama. Jadi busri ini kira-kira, kalau dari wajahnya sih pas ya, penyayang, Rama. I-nya apa? Indah. Indah. Oke, sepakat ya kalau busri ini indah. Terima kasih ibu Sri Win, tolong dicatat ya. Ibu Sri, hadiahnya meluncur. Terima kasih teman-teman semua. Sekarang kita masuk pada slide berikutnya. Fokus. Apakah sudah bisa melihat slide-nya? Ini dia. Halo, teman-teman semua. Setelah kalian menemukan siapa diri kalian, dalam arti setiap nama, maka sekarang fokus pada pengenalan diri. Apakah kamu memiliki ini? Motivasi bertanya. Pandai memberi arahan. Suka tantangan dan hal baru. Silahkan ditandai. Semuanya? Bisa? Bisa dong. Kalau salah satu di antaranya boleh, Bu Ade? Boleh dong. Teman-teman, agar mahir berkomunikasi, setiap orang biasanya orang yang mahir berkomunikasi dia memiliki motivasi bertanya. Mengapa demikian? Contoh nih, seorang reporter televisi, seorang penyiar radio, dia pasti pandai bertanya. Itu tentu tidak tiba-tiba saja hadir dia pandai bertanya, tapi pasti dia berlatih dan memiliki motivasi bertanya. Sudahkah kalian menumbuhkan motivasi bertanya? Di kelas. Tidak usah terlalu serius. Ketika kalian di jalan, misalnya sedang bertemu dengan lingkungan baru, lalu kalian termotivasi untuk bertanya. Misalnya hanya sekedar bertanya, Halo siapa namamu? Itu sudah menjadi motivasi bertanya. Kemudian, orang yang mahir berbicara juga biasanya dia pandai memberi arahan. Kok bisa sih Bu Ade? Memangnya pemimpin pasukan nih pandai memberi arahan. Seseorang yang mahir berbicara di depan umum juga harus memiliki kepandayan memberi arahan. Contohnya gimana Bu Ade? Gini contohnya nih, seorang MC misalnya. Hadirin sekalian, berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Apa yang terjadi? Audiens langsung berdiri kan? Tuh, apa artinya itu? Seorang master of ceremony, seorang MC, seorang pembawa cara harus pandai memberikan arahan. Selesai Indonesia Raya, hadirin dipersilakan duduk kembali. Dudukan semua. Nah, itu yang saya maksud. Kemudian, ada orang yang memberikan sambutan misalnya pidato. Teman-teman semua mari kita teriakan, merdeka! Merdeka ikut. Kalau kalian punya jiwa itu, pasti kalian mahir berbicara. Punya potensi untuk mahir berbicara. Kemudian, seseorang yang mahir berbicara juga pasti suka tantangan dan hal baru. Mengapa demikian? Karena, seseorang yang mahir berbicara, dia akan suka mendapatkan model-model tantangan yang baru. Hal baru. Dia pasti tahu bahwa tantangan dan hal baru akan membuat wawasannya bertampang dan akan membuat dirinya semakin tangguh. Oke, berikutnya, slide berikutnya. Nah ini, sekarang. Silahkan pilih salah satu yang mencerminkanmu. Siapa sih diri kamu? Apakah kamu orang yang riang? Apakah kamu seorang yang suka melukis? Atau suka main gitar? Atau jangan-jangan kamu hobi yang main game? Atau suka berselancar menggunakan laptop? Atau kau suka membaca buku? Silahkan saya beri waktu lima detik, pilih salah satu yang mencerminkanmu. Yang paling mencerminkanmu. Oke, terima kasih. Siapapun kamu, siapapun dirimu, kamu punya potensi untuk mahir berbicara. Berikutnya. Ini dia. Sekarang ibu adik minta teman-teman semua, bapak ibu penggamping, perhatikan di depan. Silahkan. Ada kata apa di depan? Lalu silahkan tengok ke kanan. Ada kata apa di kanan? Ada kata apa? Silahkan ditulis. Ada kata apa? Sekarang lihat ke kiri, dicek lagi. Di kiri kalian ada kata apa yang kalian temukan? Lalu silahkan kalian cek ke belakang, tengok belakang, ada kata apa yang kalian temukan. Nah, teman-teman, jika tidak ada kata, pasti ada barang-barang di sekitarmu. Silahkan, sebutkan nama barang itu, hingga menjadi sebuah kata yang tertulis. Kalau saya bilang, tunjukkan mana masker. Mana masker, tunjuk masker kalian. Saya lihat, langsungkan semuanya sama satu konsep, masker. Silahkan pegang bangku kalian. Bangku. Oke, siap. Oke, terima kasih. Saya sudah lihat yang belum ya, tolong ikuti. Silahkan semuanya injak lantai. Injak lantai. Oke, ada kata bangku, ada kata masker, ada kata lantai. Semua melakukan hal yang sama, seperti yang diinstruksikan oleh Bu Ade. Mengapa demikian? Karena semua punya persamaan kata, persamaan makna terhadap setiap kata yang saya sebutkan tadi. Kita sama-sama tahu, kita sepakat, tanpa bertemu, kita sepakat bahwa yang namanya masker itu, itu. Yang namanya lantai itu, ini. Dan yang namanya bangku itu, ya itu. Padahal kita gak pernah ketemu ya, tapi kita sepakat. Inilah, teman-teman semua, satu simpulannya. Sesungguhnya, kita hidup dalam dunia kata-kata, maka jadikanlah peluang. Kita punya persamaan dalam memaknai kata-kata tersebut. Ingat, jadikan peluang. Berikutnya, nih, apa saja sih keterampilan berbicara yang biasanya kalian tampilkan, kalian lihat misalnya, nih beberapa di antaranya. Nah, ini hanya beberapa ya, nanti ada cabang-cabangnya. Jadi, pembawa acara, moderator, reporter, pidato, bercerita atau storytelling, pernahkah? Atau hal lainnya? Misalnya, ceramah, hutbah, atau apa lagi ya, penyiar radio misalnya di sekolah, dan seterusnya. Berikutnya, kita lihat. Nah, sekarang saya ingin tahu seberapa jauh awasan kalian tentang dunia komunikasi. Mengapa saya menampilkan tokoh ini? Silakan, siapakah dia? Tulis langsung di chat, siapakah dia? Insinyur Soekarno, terima kasih yang sudah menjawab lebih dulu. Iya, betul Insinyur Soekarno, tapi saya ingin lebih dari itu. Siapakah tokoh ini? Apa yang kalian kenali dari tokoh ini? Apa perangnya? Apa prestasinya? Silakan, apa itu? Bapak proklamator, selain itu? Yes, sang proklamator? Orator, terima kasih siapa yang menyebut orator tadi? Oke, orator di atas tadi ya. Terima kasih, betul sekali. Insinyur Soekarno adalah seorang orator yang begitu memesona. Sehingga banyak orang yang terkagum-kagum pada saat dia menyampaikan materi pidato. Terima kasih, berikutnya. Nah, bergegas, bergegas. Tolong dicatat nih siapa yang lebih dulu menjawab. Siapakah dia? Yes, youtuber. Oke. Ria Ricis. Betul ya, Ria Ricis. Apakah dia youtuber? Apalagi selain youtuber? Eh, enggak usah ikut jawab. Dicat, dicat nih om tante nih ya. Silakan. Apalagi dia? Selegram. Model. Boleh loh, karena banyak iklannya juga ya. Model-model. Oke. Artis. Yes. Vlogger. Terima kasih. Berikutnya. Nah, ini sekarang siapakah dia? Siapakah dia? Yoi. Pemain film? Oke, host. Pembawa acara? Bagus. Presenter. Moderator juga? Yes. Betul sekali. Najwa Sihab. Berikutnya. Nah, ini ini. Sekarang giliran Ibu Ade minta satu orang muncul di hadapan kita semua. Silakan om tante klik mana saja yang sekiranya. Siap untuk diajak diskusi. Bu Ade ada Pak Agung Dwi tuh, Pak Bu Ade. Mana Pak Agung Dwi? Oke. Nah, boleh diperbesar layarnya. Siap. Sambil saya menyapa Pak Agung, siapkan siswa ya om tante. Nah, Pak Agung. Halo, Assalamualaikum. Halo. 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 Ya, halo. Iya. Iya. Enggara enggak? Dengar sayang. Waduh, dipanggil sayang komis saya tambah ngelepret bu. Iya, iya, iya. Pak Is, Pak Bapak mohon nama lengkap. Agung Dwi Hatmanto. Panggilannya Pak? Agung alias Pak Robet. Agung alias Pak Robet. Baik, jadi Agung apa Robet nih? Kalau kita larikan pada nama yang pertama tadi. Agung aja Pak. Pak Agung dari unsur apa nih, dinas pendidikan, bekerja di mana? Guru di SMP Negeri 1 Simo, pendamping OSIS. Simo itu di mana ya Pak? Boyolali, Jawa Tengah. Boyolali. Oke, Boyolali, krokodil forget. Yes. Terima kasih. Pak Robet, thank you, sudah hadir di sini. Yes, yes, yes aja Pak Robet. Pak Agung. Ya. Pak Agung. Ya. Pak Agung, apakah di layar slide saya sudah tampak? Ya. Silahkan bacakan Pak, yang kanan. Bayaran. Yang itu, bayaran itu ya. Yes. Bayaran Atta Halilintar dari YouTube ditaksir 33 juta per jam. Ini faktanya. Siap, terima kasih Pak Agung. Tepuk tangan dong Pak Agung. Hebat loh ini, meskipun tadi ada kata yang terlewat ya. Oh iya. Eh Pak Agung, kata capai tadi tidak terbaca ya. Baik, Pak Agung tetap di tempat. Don't go anywhere. Nanti saya panggil lagi, saya mau cari satu orang. Eh Pak Agung sedang bersama siswa tidak? Iya. Betul. Mana Pak, munculkan siswanya di layar Bapak ada? Eh sini, sini, sini. Sini, sini, sini. Panggil Pak. Kita aduk nih Pak Agung dan siswanya. Mana-mana? Ngeplur. Agak ngeplur Bu. Oh iya, 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 iya. Eh, coba boleh dong saya mau lihat Pak Agung lagi? Tidak apa-tidak apa. Mana Pak Agung? Mana yang lainnya Pak? Sudah kembali ke mejanya masing-masing. Oke baik, sekarang Pak siapa nama salah satu siswa di situ? Yasmin. Yasmin, silakan Yasmin. Cari Yasmin. Yasmin Rosyana. Yasmin Rosyana. Silakan, hai Yasmin. Yasmin, hai Yasmin. Halo. Halo, apakah kamu anak Boyolali? Iya. Boleh maskernya dilipas sebentar? Saya mau lihat wajahmu. Hai, terima kasih banyak. Yasmin, ayo. Kita adakan lomba membaca berita. Tadi Pak Agung sudah memulai sebagai peserta pertama. Sekarang silakan Yasmin membacakan berita yang ini, bayaran. Silakan. Enggak. Yang miaya ungkap penghasilan Atalilintar. Bukan, bukannya itu. Yang bayaran, yang bayaran. Oh, yang bayaran. Ya, silakan. Bayaran Atalilintar dari Youtube ditaksir capai 33 juta per jam. Ini makanya. Terima kasih Yasmin. Luar biasa ya. Meskipun kata rupiah tidak tersebut. Oke, sip. Pak. Ya, Bu. Pak Agung. Ya. Yes. Oke. Pak Agung, apakah Bapak mengalami kesulitan ketika membaca teks tadi? Sebenarnya tidak. Tapi tadi di awal saya menangkapnya hanya sekedar membaca, bukan membaca versi membaca sebuah berita. Siap. Terima kasih, itulah bedanya. Kalau membaca saja untuk diri sendiri, boleh-boleh saja ya, karena dirinya sendiri. Kalau salah baca, pasti akan salah paham. Iya. Akan ada makna yang kurang. Lalu kalau membacakan, lebih parah lagi kan? Kalau untuk diri sendiri kurang maknanya, apalagi ketika dibacakan untuk orang lain. Maka inilah nih, salah satu penyebab mengapa orang sering salah paham. Karena ada hal-hal yang tidak terbacakan. Begitu ya, termasuk juga 33 juta. Kalau kan tanpa kata rupiah, akan berbeda maknanya. Akan menjadi persepsi yang berbeda. Kemudian, ketika akan membacakan sebuah berita untuk orang lain, teman-teman harus perhatikan salah satu langkahnya adalah baca dulu beritanya untukmu sendiri, pahami, lalu bacakan untuk orang lain. Sampai di mana Bu Ade memahaminya? Paling tidak kau tahu di mana letak koma, di mana letak titik, di mana tanda tanya, di mana tanda seru, dan mana kata yang perlu diberi penekanan. Misalnya, bayaran Atta Halilintar dari Youtube ditaksir capai 33 juta rupiah per jam. Ini faktanya. Nah, begitu ya. Sekarang saya coba lagi Pak Agung, silakan mencoba lagi membaca teks ini sampai usai, sampai di berita bawahnya. Boleh Pak Agung dan Yasmin, saya minta untuk membaca kurang lebih 10 detik ya. Setelah itu, kalau sudah siap, saya langsung panggil lagi untuk mencoba membacakannya di depan umum. Oke. Polo? Yes, Pak Agung tampaknya sudah siap. Inilah dia, hadirin sekalian. Mari kita simak bersama peserta pertama. Inilah Agung. Silakan. Oke, Pemirsa. Bayaran Atta Halilintar dari Youtube ditaksir capai 33 jutaan rupiah per jam. Ini faktanya. Yes. Terima kasih Agung. Berikutnya, peserta berikutnya, Yasmin. Silakan Yasmin. Bayaran Atta Halilintar dari Youtube ditaksir capai 33 jutaan rupiah per jam. Ini faktanya. Terima kasih Yasmin. Yang lain, silakan tulis di chat siapa yang menurut kalian yang lebih baik. Agung atau Yasmin? Sekarang semua jadi juridik ya. Yasmin. 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 Agung. Agung. Silakan di voting. Ya. Tugas panitia ini menghitung mana yang menang. Oke, terima kasih banyak Pak Agung, Yasmin. Ya. Kira-kira begitu ya. Betapa pentingnya kita membaca lebih dulu. Kemudian betapa pentingnya pelafalan, intonasi, artikulasi, dan tempo. Ya. Untuk memberikan pemahaman pada orang lain ketika kita berbicara di depan umum, kita perlu memperhatikan itu. Apa saja tadi? Artikulasi, intonasi, pelafalan, dan tempo. Gitu ya. Oke, ini berita sebelahnya nih. Helmi Yahya ungkap penghasilan Atta Halilintar per bulan capai 23 miliar rupiah. Nah, mengapa Ibu Ade mengambil artikel ini, artikel berita ini? Satu jawabannya. Lihat, betapa Atta Halilintar mampu memanfaatkan peluang dari dunia kata-kata. Apakah kamu bisa? Tentu saja bisa. Berikutnya, Kak, silakan. Nah, sekarang kita berbagi pengalaman. Apakah kalian pernah berbicara di depan umum? Lalu kendala apa yang kalian alami saat berbicara di depan umum? Silakan yang mengacungkan jempol atau yang mau menjawab, berbagi pengalaman, silakan. Latifah, Ade Bu. Boleh Latifah, terima kasih Kak Winnie. Latifah, boleh. Latifah, perkenalkan diri dulu Latifah. Buka maskernya sayang, sebentar Ibu Ade mau lihat. Dari mana ini, Banyumas. Eh, di Banyumas itu ada loh kecap yang paling terkenal. Kecap apa Bu Ade? Kecap Banyumas. Oh iya, betul juga sih. Silakan, silakan. Perkenalkan apapun sayang. Halo. Ya, halo. Siapa tadi? Latifah ya. Latifah, silakan perkenalkan diri. Ingat ya, lafal, intonasi, artikulasi, dan tempo ketika memperkenalkan diri. Silakan. Ya, perkenalkan. Nama saya Latifah Trichahiani. Dari SMP Negeri Satu Sumbang, Banyumas. Terima kasih. Latifah, apakah kamu pernah berbicara di depan umum? Pernah? Pernah. Sebagai apa? Pernah. Sebagai apa? Pidato pernah? Latifah. Oke, kita ganti yang lain. Koneksi sepertinya. Siapa lagi yang mau berbagi dengan Bu Ade? Halo. Itu ada Oktavian. Oktavian, silakan. Latifah nanti saya panggil lagi ya. Latifah boleh lanjut dikit ya. Silakan, perkenalkan dirimu. Wah ini keroyokan nih Kak Wini. Iya, rame ya Bu ya. Oktavian. Silakan. Boleh diperbesar Kak Operator, tolong layarnya. Yes. Buka dulu maskernya. Buka dulu mas. Nah, maskernya sudah dibuka. Silakan. Perkenalkan namamu sayang. Akhirnya Ramadan. Dari SMP Negeri Satu Sumbang. Kan Jumat. Oh ini sih satu temenan nih kayaknya ya. Temennya tadi ya? Iya. Temennya Latifah? Baik, sekarang silakan. Apakah kamu pernah berbicara di depan umum? Pernah. Pernah win-win kayaknya ini ketua OSISnya ya Win? Masa sih? Betul bukan? Ketua OSIS ya? Hah? Halo? Oktavian? Boleh diperbesar lagi suaranya? Pernah berbicara di depan umum? Pernah. Jadi apa? Jadi ketua Lomba Tiga Satu SMP Sumpang. Apa itu? Apa pidato? Kegiatan pramuka. Itu apa lombanya? Lomba pidato? Oke gini deh Bu Adi tanya. Oktavian pernah pidato? Pernah. Oke pidato. Pernah jadi MC gak? Tidak. Tidak. Pernah cerama? Tidak. Oke cerama. Pernah presentasi di depan kelas? Pasti pernah. Pernah presentasi di depan kelas? Tidak. Tidak. Terima kasih sekarang. Oktavian apa kendala yang kamu hadapi ketika kamu bicara di depan umum? Kendala yang saya hadapi? Grogi. Grogi. Apa lagi? Suaranya patah-patah. Kalau grogi. Oke. Ini ya suara patah-patah. Oke. Tidak lancar ya ketika bicara ya? Tidak ada gugup. Panas dingin? Iya. Pernah. Keringat? Oke. Ini kenapa Bu ada begitu percaya diri menulis ini? Sebab semua orang pasti pernah mengalami ini. Deg-degan ya? Iya. Deg-degan pernah? Pernah. Iya. Deg-degan. Lupa konsep pernah lupa konsep? Pernah. Lupa apa yang mau disampaikan? Pernah. Pernah. Oke lupa. Konsep. Sip. Terima kasih Oktavian. Terima kasih nanti kita bahas ya. Terima kasih Oktavian. Berikutnya kita akan lihat dulu ini. Oktavian bagaimana cara mengatasi ini sih? Nah ini slide-nya nih. Oke. Bagaimana cara berbicara agar komunikatif? Ada tiga nih. Kau harus berwawasan luas. Harus menguasai bahasa. Dan ini yang paling penting dan sering dilupakan. Kau harus memahami audiens. Kau harus tahu siapa lawan bicaramu. Ini penjelasannya. Berikutnya. Tuh. Tuh. Bagaimana caranya agar berwawasan luas? Kau harus banyak membaca. Baca buku, baca koran, cek media sosial, boleh. Kemudian juga kalian harus banyak bertanya, menggali informasi. Nah pada fokus ini Bu Ade sangat senang kalau kalian punya hobi ngobrol. Bukan ngobrol ketika pelajaran ya. Tapi ngobrol yang dimaksud adalah ngobrol berbincang-bincang. Memulai obrolan, membuka percakapan, bertanya lagi, jawab lagi, tanya-jawab, tanya-jawab. Berikutnya. Harus banyak piknik. Piknik apa yang dimaksud Bu Ade kan lagi pandemi. Pikniknya jangan hanya berpikir untuk pergi ke tempat wisata dong. Piknik yang dimaksud adalah piknik berpindah dari satu tempat ke tempat lain, menikmati suasana baru, hal-hal baru. Nah itu bisa menambah wawasanmu. Karena kamu akan mendapatkan hal-hal baru dari situasi dan suasana baru itu. Dan jangan lupa harus banyak bergaul. Kita boleh saja bergaul dengan siapa saja, tetapi kita harus membatasi siapa yang harus menjadi teman kita, teman dekat kita. Tapi kalau bergaul boleh dengan siapa saja, sebagai bentuk untuk menambah wawasanmu. Dan berikutnya kalian juga harus menguasai bahasa. Kalian harus tahu bahasa ilmiah atau bahasa pergaulan yang akan digunakan. Ketika ngobrol-ngobrol mungkin bisa menggunakan bahasa gaul. Ketika acara-acara santai, acara pentas seni misalnya, acara musik boleh misalnya menggunakan bahasa gaul. Tetapi ketika kalian berbicara dalam acara resmi, tentu saja harus menggunakan bahasa baku. Kemudian kalian harus mampu menyesuaikan penggunaan ragam bahasa sesuai dengan tema, tujuan, dan audiensnya. Lalu, mampu menyampaikan maksud dengan kalimat yang efektif. Contoh sederhana, menguasai bahasa. Satu kata salam saja, itu sudah bisa diartikan berbeda-beda. Contoh nih, kata salamu'alaikum. Coba nih kalau Bu Ade lisankan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira itu acara apa Bu Ade on tante? Acara apa tuh kira-kira? Cerama. Pausia cerama, oke. Itu salam yang pertama. Salam yang kedua. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda lagi kan rasanya. Pasti acaranya acara santai dan seru ya Win ya. Misalnya acara pantas seni, bisa seperti itu salamnya. Lalu salam yang lainnya gimana Bu Ade? Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu sekalian. Beda kan lagi? Tuh, beda. Kalau sambutan, kalau pidato. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda lagi. Semua ketika dilisankan dengan lafal, intonasi, dan tempo yang berbeda. Pasti maknanya juga akan berbeda. Gitu ya. Misalnya lagi, sayang kamu mau makan apa? Ya beda tuh rasanya. Sayang, kamu mau makan apa sih? Beda kan lagi maknanya. Sayang, kamu mau makan apa? Beda lagi kan? Itu karena apa? Intonasi, pelawalannya, temponya, artikulasinya, di ucapkan dengan cara yang berbeda. Inilah yang dimaksud tadi dengan menguasai bahasa. Tahu kapan waktunya. Sekarang memahami audiens nih. Nah, kalian harus tahu siapa yang akan jadi lawan bicara. Di mana, kapan, dan situasinya seperti apa, lalu tujuan komunikasinya itu apa. Harus tahu dulu nih. Bagaimana agar tahu audiens? Yes, datanglah lebih dulu ke tempat acara paling tidak 30 menit sebelumnya. Berikutnya. Yes. Apakah kamu perlu memiliki kecakapan berkomunikasi yang baik dan efektif? Tentu saja pasti. Lanjut. Nah, ini dia. Agar kamu bisa menjadi orang yang komunikatif dan mahir berkomunikasi. Nih, tunjukkan kesan pertama. Artikulasi dan intonasi ingat tadi perhatikan. Gestur di gaya bahasa tubuh, bahasa tubuh juga perlu diperhatikan. Susunan kalimatnya tuh harus efektif. Jangan bertele-tede. Terima kasih atas sudah diingatkan ya. Tenang dulu kakak. Bersikap tenang tuh. Padahal Bu Ade sudah diingatkan. Bu, sekarang tanya jawab. Tapi Bu Ade berusaha tetap tenang. Oke, berikutnya. Nih, persiapkan dirimu sebelum tampil. Ingat nih, harus berlatih lebih dulu sebelum tampil. Kalau siaran langsung, tidak bisa itu dipotong, di cut, diulang. Tapi kalau YouTuber, masih bisa kan? Cut, cut, cut. Ulang lagi. Kalian TikTokkan nih, mana yang mau di-share. Ulang lagi sampai menemukan hal yang bagus. Tapi tidak demikian ketika kalian berbicara di depan umum dalam forum resmi. Kemudian, tampilkan dirimu dengan berbagai atribut yang menunjukkan siapa kamu. Kalian boleh saja mengidolakan seseorang. Tapi serang saya, jangan menirunya. Yang harusnya dilakukan adalah gali kelebihan-kelebihanmu. Apa hal unik yang ada pada dirimu sehingga kamu menjadi sosok yang bisa jadi, menjadi idola. Kemudian, tataplah audiens nih ketika berbicara di depan umum. Beri dia senyum ramah, lihat perhatikan gesturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tatap tuh. Jangan malah dianggap tidak ada ya. Dan yang tadi yang terakhir, bersikaplah tenang agar kata-kata yang terucap mengalir dengan bahasa yang tertata. Nah, berikutnya, ini dia. Nah, semua yang kita sampaikan, yang saya sampaikan tadi, ternyata berkaitan nih dengan materi dalam bahasa Indonesia. Termasuk juga mungkin materi bahasa, bahasa Inggris dan bahasa lainnya ya. Aspek berbahasa, menyimak, membaca, berbicara, menulis. Seseorang yang mahir berbicara, dia harus mahir menyimak. Ya, tuh. Jadi ketika menjadi pembicara, kau harus tahu nih, belajar dulu kapan waktunya mendengarkan, kapan waktunya berbicara. Hindari menjadi pembicara yang dominan. Sebab, kamu pasti akan menjadi pembicara yang tidak menarik dan membosankan. Ingat ya, kamu harus tahu kapan berbicara, kapan menyimak, kapan berbicara, kapan menyimak. Kemudian, kau juga harus rajin membaca dan rajin menuliskan konsep-konsep yang akan kau siapkan ketika maju di depan omong. Yes? Nih, kutipan dari Ibu Ade ya, cara belajar berbicara adalah dengan berbicara. Maka berlatihlah berbicara. Berikutnya, komunikasi yang baik dibangun dari kemampuan dan kemauan menyimak, dialog saling menghargai dan reaksi positif yang mengesankan. Berikutnya, membacalah agar isi pembicaraanmu menjadi bermoto. Dan terakhir, kreatiflah menulis kata dan kalimat yang akan diucapkan agar kamu menjadi pembicara yang mengesankan. Terima kasih, slide terakhir nanti ditampilkan ketika terakhir oleh Mbak Winnie. Saya panggil Kak Winnie. Terima kasih ya teman-teman, saya tunggu ini pertanyaannya. Silahkan Kak Winnie. Baik Bu Ade, Kak Winnie izin bergabung lagi. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan, bolehlah membaikkan tangan. Yuk lagunya lagi dong, lagunya Kak Win. Boleh kasih background sound ya? Berapa orang? Tiga. Tiga orang, harus tiga ya. Dua aja lah yang nanya ya. Dua boleh. Yuk silahkan, musiknya. Putri dan putri boleh, biar adil. Yuk kita akan lihat siapa yang paling bersemangat. Silahkan, bagaikan langit. Yuk, siapa yang mau bertanya? Silahkan gerakan, gerakan yang paling heboh ya Win. Marah, mereka tangan yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Silahkan. Nah. Ini layar bawah tuh, rame banget. Layar bawah rame banget nih. Nah itu Win, Hafsa. Hafsa, silahkan Hafsa. Hafsa, boleh diperbesar. Silahkan Hafsa, stop dulu musiknya. Oke, setengah Hafsa ada rafli ya. Hafsa dulu, Hafsa silahkan perkenalkan dirimu. Halo Hafsa. Win. Ya. Ya ampun, Hafsa silahkan perkenalkan dirimu. Win, win kalau pertanyaannya susah diganti aja. Hafsa, coba cek dulu audionya. Halo. Oke, mikrofonnya. Diklik sayang. Diaktifkan dulu audionya. Diaktifkan dulu audionya. Hafsa. Next ya. Ya audionya bermasalah. Bentar, sentuh. Hafsa di paling bawah, di kanan bawah. Kanan ya, posisi. Eh, kiri bawah ya. Di kiri bawah layarmu ada. Ada. Udah katanya dia. Tapi belum loh. Aduh sayang banget, Hafsa. Hafsa, oh sayang. Oke, boleh diketik di chat. Boleh diketik di chat, Hafsa. Silahkan, musik lagi. Musik. Kakak Operator. Cari siswa aja ya, siswa aja. Yuk, yang putranya, yang putranya yuk. Tadi ada Harry deh, coba aku mulai cari. Mana yang putranya? Mana? Mana gerakannya? Mana yang mau bertanya? Siap? Belum heboh, belum heboh nih. Mana? Oke, di atas siapa tuh? Boleh, siapa aja yang sekiranya audionya bisa. Mendengar dan menyampaikan dengan baik. Mana yang heboh? Yang heboh dong, gak heboh itu sih. Ya, silahkan siapa yang mau bertanya? Kami sudah menyiapkan hadiahnya. Win, win, yang mana nih win? Oke, ini dia. Oke, ini ada dari... Aida. Aida. Silahkan buka maskernya sayang. Halo Aida, cek dulu audionya. Aida. Oke, silahkan pilih saja. Silahkan, Ahlan, Ahlan. Tadi ada Ahlan, kalau gak Raffi deh. Silahkan. Oke, kalau gitu, acak saja. Iya, yang kakak operator sekiranya bisa. Iya, siapa tuh? Boleh putra, boleh putri. Nah, itu tuh. Silahkan, silahkan kak, di klik aja. Yang paling aktif. Nah, ini dia. Ada dari SMPN 2 Serang. Bekasi. Bekasi, Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi, hai. SMPN 2 Serang Bekasi, silahkan pakai maskernya sayang. Panggil namanya. Diaktifin dulu audiomu. Panggil namanya. Silahkan maskernya dulu dibuka. Ya, kamu. Silahkan, pertanyaannya apa? Wih, manisnya. Mana mikrofonnya? Halo. Coba, panggil namanya saya. Al Isbili. Hai, Al. Al, dari SMP. Nah, mikrofonnya nyalakan. Ya, mikrofonnya. Boleh tolong dibantu, Bapak Ibu pendamping? Ya. Sabar deh, sabar. Kalau yang ini saya tungguin deh. Manis soalnya sejumlah ya, Bu ya. Gak juga. Ya, sip. Bisa? Wah, gak bisa juga, Bu. Bisa dibantu? Siap. Oke, ini, ini, ini. Ada yang tanya nih, Hafsah nih. Oke, di chat room saja deh. Gimana kalau ada dorongan untuk bertanya atau memberi arahan pada orang lain, tapi terhambat karena malu dan gak percaya diri? Oh, gitu. Sebenarnya dalam hatinya pengen tanya, Bu. Hafsah ya. Tolong dicatat ya. Hafsah. Siap, Kak Wini? Saya boleh jawab langsung ya. Monggo. Hafsah, memang hal yang paling penting, yang utama dari semua persoalan dalam komunikasi adalah percaya diri, ini kan orangnya. Yang tadi kan. Mikrofonmu masih belum nyala, sayang. Masih belum ya. Mikrofonnya mana? Audionya. Nah, itu minta Pak Gurunya tuh. Pak, bantu audionya. Oke, sambil ini ya, Win. Saya bantu jawab nih, Hafsah dan teman-teman yang lain, semua persoalan berkomunikasi pasti ada di rasa percaya diri yang kurang, lalu malu katanya. Nah, ini nih. Penyebabnya adalah tidak percaya diri. Sebetulnya setiap orang, apalagi Hafsah ya, udah cantik tampilannya, menarik, mengapa kemudian tidak percaya diri? Tumbuhkan rasa percaya diri ini. Harus tumbuh nih. Gimana caranya? Kenali dirimu tadi. Maka Bu Ade memulai percakapan dengan cara, siapa namamu, lalu tuliskan setiap huruf di kata namamu berkait dengan sifat-sifat yang melekat padamu. Sesungguhnya kamu punya kelebihan dan seluruhnya percaya diri. Satu lagi, Win. Contoh nih Kak Winnie ya, karena Kak Winnie ini tampaknya sudah percaya diri, tapi pasti sebelumnya juga malu-malu. Nah, caranya bagaimana Bu Ade? Nah, ini Kak Winnie sudah menemukan dirinya. Dia sudah menemukan siapa dirinya, jati dirinya, maka dia menjadi pede. Karena dia tahu apa uniknya dirinya. Lihat senyumnya kayak Vina Pandu Winanta ya. Kemudian tuh, lihat rambutnya. Dia tahu betul bahwa dia unik di rambut, maka dia urai rambutnya, dia tunjukkan. Senyumnya, lihat, perhatikan. Ini yang saya sebut tadi, percaya diri harus dimulai dari mengenali dirimu sendiri. Gali keunikanmu hingga kamu tahu bahwa kamu pribadi yang unik. Ingat, setiap orang punya kelebihan dan setiap orang pasti unik. Gitu ya, Hapsah ya. Sudah terjawab, Hapsah, pertanyaannya. Kasih jempol kalau sudah, Hapsah. Gak apa-apa, walaupun audionya gak bisa kedengeran, tetap Kak Winnie kirimin hadiah ke sekolah buat Hapsah. Terima kasih, Hapsah. Berikutnya, silakan. Boleh satu lagi, mungkin yang putra atau yang putri juga gak apa-apa. Oke, ini ada dari SMB. MPN 1 Banyumas. Halo. Mikrofonnya, panggil namanya. Anissa, silakan. Hai Anissa, audionya diaktifkan dulu. Ini mengapa hari ini kok persoalannya pada audio ya? Iya, masalah teknis Bu. Ya inilah ya Kak Win, kalau jumpa langsung bisa langsung interaksi ya. Iya. Kalau begini semua ada kendala nih. Tak apa. Halo, bisa dengar? Anissa. Coba Anissa ngomong? Belum. Dibuka dulu maskernya Anissa? Belum, kayaknya itu masih unmute ya. Iya Anissa, silakan. Oke. Boleh, kenalkan diri terlebih dahulu, namanya siapa. Gak ada dayanya itu, masih di unmute ya. SMP-nya dari mana? Kita mulai aja deh dari situ tuh. Aktifkan. Percakapan. Bagaimana agar bisa memulai percakapan yang efektif, Kak? Silakan Anissa. Apa? Anissa di atasnya chat ya? Apa pertanyaannya? Anissa. Ini Anissa nih. Terima kasih Anissa. Bagaimana? Bacain dong Win. Bagaimana jika sudah berlatih serius, tetapi masih grogi, tampil di depan umum, lalu bagaimana cara menghilangkan rasa grogi itu? Thank you. Win, Win. Pasti kamu juga pernah mengalami. Pernah dong? Setiap orang nih Anissa, setenar apapun dia, sudah sehebat apapun dia, pasti ketika akan berbicara di depan umum, dia mengalami grogi. Tetapi bagaimana pun ada cara menghilangkannya? Mudah sekali. Pertama Win, datanglah lebih dulu ke acara, minimal 30 menit sebelum acara dimulai. Untuk apa sih? Untuk melihat situasi, kondisi, audiensnya sehingga kamu deg-degannya udah duluan. Nih ya, datang kan Win, deg-degan kan, aduh-duh-duh-duh-duh. Nah, 30 menit acara dimulai kan kamu sudah mulai relax tuh. Relax tuh, jadi udah tahu. Lalu berikutnya, latihannya meskipun udah latihan kok masih grogi bu adik? Tak apa grogi itu manusiawi. Pertama grogi, ya padahal udah latihan. Nanti berikutnya latihan lagi, naik lagi, groginya dikit. Terus-terus-terus sampai lama-lama kamu menjadi orang yang mahir dengan cepat menghilangkan grogi. Gitu ya, Anissa, thank you banget. Mudah-mudahan bisa terjawab. Oke, Anissa, terima kasih pertanyaannya. Nanti dikirimin ya, dianya ke sekolah ya Anissa ya. Gak apa-apa walaupun Anissa gak bisa langsung ngobrol sama Bu Ade. Yang penting pertanyaannya sudah tersampaikan. Siap. Oke. Kau ini, satu lagi boleh? Boleh, silahkan. Silahkan musiknya dong, saya kalau misalnya sulit, coba kita cek Pak Agung. Coba minta Pak Agung deh, Kak. Pak Agung yang tadi deh. Coba deh, Kak Wini juga mau kenalan dong sama Pak Agung. Pak Agung boleh diperbesar layarnya. Halo. Wah gak ada Pak Agungnya. Oke. Win, cari lagi Win, siapa Win? Yang cowok dong, yang cowok. Yang cowok boleh. Ini Diandra nih. Diandra, Diandra. Diandra, silahkan. Halo Diandra. Hai. Diaktifkan dulu audionya. Oh gak, maku loh ya. Gimana? Audionya aktifkan dulu, Diandra. Atau dikunci gak om? Gak ya? Kenapa? Oke, sip sip sip. Oke, kita beralih ke Pak Agung lagi deh. Diandra, nanti diketik ya pertanyaannya. Silahkan Pak Agung, mana Pak Agung. Diketik lawan ke. Ah ini bisa nih, betik. Bisa, 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 bisa. Bisa nih, Diandra. Diandra, silahkan perkenalkan dirimu. Perkenalkan, nama saya Diandra Fatillah dari Temanggung. Pertanyaannya, cara agar tidak gugup saat mau berbicara di depan umum saat ada acara mendadak. Oke, acaranya mendadak nih Bu. Benar banget. Gimana biar gak gugup? Win, saya selalu bilang ya, pada orang yang sudah biasa nih, kalau sudah biasa ngemsi, sudah biasa pedato, saya selalu bilang, kalau kamu gak siap, jangan tampil, jangan mau, sebab kamu harus menampilkan yang terbaik kan. Betul. Oke, gitu ya. Tetapi, kan seringkali juga kita wajib nih, ayo dong kamu kan ketua osis tampil umum, tampil di depan umum, wakil ketua osis. Makanya harus dilakukan apa, Win? Pertama, tetap, kamu harus tahu dulu acaranya apa. Harus ditanya, contoh nih ya, Win, nanti kamu jadi MC ya, di acara Penta Seni. Acara apa Bu, Penta Seni? Penta Seni. Kapan Bu? Besok, pukul 10. Oke, 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 siap. Nah, sambil dipikirkan, oke, oke, oke. Acara apa Bu, kapan Bu? Nanti lebih jauh lagi bisa bertanya, nanti audiennya siapa saja Bu, agar dia tahu, apa yang akan dikenakannya, kostumnya seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian seringkali nih, namanya pidato impromptu, langsung, langsung. Tapi nih, kalau kamu sudah terbiasa pidato, pasti akan lancar. Kalau gerugup di awal-awal, enggak masalah. Nanti setelah kamu kuasai audiens, pasti gerugupnya perlahan-lahan hilang. Gitu ya, dicoba dulu. Eh, by the way, kamu ini ketua OSIS bukan? Enggak. Terus, pernah mengalami kendaraan seperti tadi? Tiba-tiba disuruh tampil. Waktu itu tampil apa sayang? Orasi saat mencalonkan sebagai OSIS. Oke, kalau orasi pasti sudah disiapkan ya. Orasi, betul sekali saat orasi ya. Tapi pasti kamu sudah tahu nih, kalau orasi, maka nih, saran saya, agar kita bisa disuruh mendadak dan bisa, kita harus banyak baca, wawasannya luas. Jadi kita langsung bisa cek, oh orasi tentang ini, berarti saya akan membahas tentang ini. Gitu ya. Ini butuhnya wawasan luas. Terima kasih ya. Diandra, sudah terjawab pertanyaannya? Sudah. Sudah, oke. Terima kasih, Diandra. Nanti kami dikirimin ya ke sekolah. Dikirimin ini aja dari aku nih. Oke, dikasih love dari Bu Ade. Ya, siap-siap. Mungkin Bu Ade ada closing statement untuk disampaikan kepada Dika Adik, kami bersilakan. Terima kasih teman-teman semua. Teman-teman, yakinlah ya, bahwa dirimu adalah pribadi yang unik. Maka ingat seperti yang Bu Ade bilang, kau boleh mengidolakan siapa saja, tapi kau harus tahu bahwa dirimu adalah unik, galilah dirimu, galilah keunikanmu, lalu tampirlah menjadi diri sendiri. Ya, kalau idola boleh saja dijadikan inspirasi, tapi tidak perlu ditiru ya. Kamu harus punya gaya sendiri. Terima kasih banyak untuk hari ini ya, jika kemarau merindukan hujan, dan rembulan merindukan malam, Bu Ade merindukan pertemuan dengan kalian. Semoga Tuhan berkenan mempertemukan kita dalam situasi yang membahagiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kece, kreatif, efektif, cerdas, dan efisien. Ingat ya, kece, kece, kece. Terima kasih Bu Ade. Terima kasih. Bye Win. Bye Bu Ade, oke. Nah, adik-adik semuanya, dan juga Bapak Ibu Mendampi, kita sudah selesai bateri tentang mahir berkomunikasi. Sekarang kau ini mau ajak kalian untuk bermain games interaktif. Jadi adik-adik, mungkin kau ini bergeser ke tengah saja ya. Nah, kau ini mungkin bergeser ke tengah. Kau ini akan ada games interaktif untuk adik-adiknya. Jadi, kalian lihat di layar kalian masing-masing. Di slido itu kalian tinggal cek saja. Kalian klik. Boleh tolong dibantu? Digeserkan layarnya? Ya. Oke, kalian boleh scan barcode-nya. Dan juga kalian bisa langsung join ke situ. Karena kita akan main games interaktif untuk adik-adiknya. Dengan cara kalian harus menjawab dengan tepat dan cepat. Ingat ya. Tepat dan cepat. Nanti akan dipilih satu orang tercepat dan juga dengan jawaban paling banyak benarnya yang akan kita berikan hadiah. Ini anggap saja games untuk merangkum semua materi-materi yang telah disampaikan pada hari ini. Oke. Baru dua orang yang join. Mana lagi? Yang lain mana lagi? Ayo. Join semuanya. Harus join. Baru tiga orang. Mana lagi? Ini banyak loh. Kita ada seratus lebih loh. Baru empat orang. Masih kau ini tunggu. Tujuh orang. Ayo. Yang lain. Yang lain cepat. Harus semuanya ikut. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Oke. Baru enam belas. Lagi sembilan belas. Mana lagi? Diketik Ayo. Yang belum bisa join langsung diketik. Acaranya seru. Senang. Outstanding. Abis itu apa? Membantu sekali. Amazing. Kegiatan menyenangkan. Menambah wawasan. Asik. Seru. Berkesan. Sangat menginspirasi. Mana lagi yang lain? Baru tiga puluh tiga orang nih yang join. Kesan saya mengikuti kegiatan hari ini cukup seru, asik, luar biasa. Di caps lock lagi. Mana lagi? Baru tiga puluh tujuh. Yang lain mana lagi? Lanjut lagi. Oke. Tuh. Panjang kali lebar sama dengan lega tuh ya. Kesan dan pesannya. Asik luar biasa. Sangat senang karena dapat ilmu. Seru banget. Sangat bermotivasi. Oke. Oke. Kau ini rangkum kayaknya semuanya. Ini tanggapannya sangat positif sekali. Udah ada lima puluh dua orang yang. Lima puluh empat malah. Makin nambah lagi. Terima kasih untuk adik-adik dan juga bapak ibu pendamping. Yang sudah memberikan ulasannya pada hari ini. Dan kita sudah masuk ke closing ceremony. Jadi kau ini mengucapkan terima kasih sekali lagi. Yang banyak untuk adik-adik dan juga bapak ibu pendamping. Yang sudah mendampingi putra-putrinya selama kegiatan pembelajaran ini berlangsung semuanya. Tapi kau ini mengingat ini. Masih ada beberapa adik-adik yang belum isi daftar hadir. Ayo. Diisi terlebih dahulu sebelum kalian close untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hirni. Dan juga kau ini mengingatkan untuk kalian semuanya. Jangan lupa follow Instagram account di at peserta didik.dik.smp. Dan juga jangan lupa kalian punya satu tugas tadi tentang bahaya narkoba. Kita tunggu sampai pukul 6 sore nanti. Jadi untuk adik-adik bikin video sekreatif mungkin dengan durasi satu menit. Dan cantumkan hashtag-hashtag yang tadi kau ini sudah jelaskan. Akhir kata kau ini ucapkan pamit tidur diri. Dan juga mohon maaf bila ada salah-salah kata. Besok kita semuanya berjumpa lagi jam 6.30. Ingat ya jam 6.30. Semuanya wajib memakai atribut pramuka lengkap. Mulai dari atas sampai bawah. Sekali lagi kita jumpa lagi besok di 6.30. WIB semuanya pakai busana. Yaitu program selam pramuka lengkap. Mulai dari dasi. Dan juga kalau kalian punya tanda-tanda kecakapan. Silahkan dipakai karena besok kita akan bergabung dengan kakak-kakak. Kowarnas. Akhir kata kau ini pamit tidur diri. Ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Wabijatabukai daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka. Salam pramuka. Salam pramuka. Salam pramuka. Selamat menikmati. Terima kasih.